Korea! 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 Penggemar Gana tambahkan bawang merah saat tangisan Luis Suarez yang putus asa setelah patah hati di Piala Dunia. Penggemar Gana mengajak Luis Suarez dengan menyaksikan lagu pro-Korea Selatan segera setelah tim Uruguay-nya tersingkir dari Piala Dunia pada Jumat malam. The Sky Blue melaju ke babak 16 besar setelah unggul 2 gol melawan Gana, berkat 2 gol Georgian de Arascaeta. Dengan Portugal juga mengalahkan Korea Selatan yang cukup untuk membuat Uruguay lolos. Namun Korea melakukan comeback dramatis saat Kim Jong-un menyamakan kedudukan. Sebelum Penggi-chan mencetak gol pada menit ke-92. Yang berarti Warriors melompati Uruguay ke posisi kedua dengan gol yang dicetak. Uruguay memiliki hitungan menit untuk mencetak gol lagi. Tetapi mereka tidak mampu mengalahkan Lawrence Atizigi untuk ketiga kalinya dalam pertandingan tersebut karena langit biru dibiarkan frustasi di Doha. Hasilnya berarti Portugal dan Korea Selatan lolos ke babak sistem gugur dengan Uruguay di urutan ketiga dan Gana terbawa meskipun mengalahkan Korea pada hari Senin. Lebih buruk lagi, pendukung Gana menariakan Korea-Korea-Korea ketika gambar menunjukkan Suarez yang patah hati di layar lebar. Mantan bintang Barcelona itu menangis dan tidak bisa menahan emosinya saat Uruguay berada di ambang eliminasi. Suarez kemudian muncul dari kursinya di pangku cadangan dan ke pinggir lapangan. Mirip dengan Cristiano Ronaldo pada 2016 untuk memberikan instruksi kepada rekan satu timnya saat skor berhasil lolos. Setelah peluat akhir, Suarez menyerbu ke lapangan untuk mengelilingi Wasid setelah Uruguay ditolak dua penalti di babak kedua. Darwin Nunes dijatuhkan oleh Daniel Amarte pada menit ke-57. Tetapi tayangan ulang menunjukkan pemain Leicester itu sedikit menyentuh bola sebelum Edith Zinkavani terjatuh di dalam kotak. Tapi Wasid mengabaikan kedua klaim tersebut dengan view art juga setuju dengan ofisial di lapangan yang membuat para pemain dan staf Uruguay tertekan. Ada beberapa bumbu tambahan menjelang pertandingan setelah handball Suarez yang terkenal di tahun 2010 yang membantu Uruguay melaju ke sepi final Piala Dunia di Afrika Selatan. Dengan skor imbang, Sundula Dominic Adie melambung ke belakang gawang pada menit ke-120 sebelum Suarez masuk dan menangani bola mencegah gana memenangkan pertandingan. Suarez memberikan perintahnya dan berdoa agar Fernando Muslera akan menghindarkan wajahnya yang bemerah saat asamuagian melangkah dari titik penalti. Tapi manat penyerang Sunderland itu menyanyiakan kesempatan untuk memberi gana kemenangan saat pertandingan langsung menuju adu penalti dan Anda tahu sisanya. Uruguay memenangkan adu penalti 5-3 dan mengamankan perjalanan mereka keempat besar melawan Belanda. Uruguay tanpa Suarez tidak bisa mencapai final saat mereka kalah 3-2 dari Belanda dengan Cavani, Permitra di depan, dan Diego Forlan. Suarez kembali untuk perebutan tempat ketiga meskipun mantan pahlawan Barcelona itu tidak dapat mencetak gol saat Jerman menang 3-2 di Afrika Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!